Sebelumnya Rescuers, Bekantan pernah dievakuasi karena tercebur ke danau polder air hitam juga di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dua orang relawan animal rescue Samarinda berupaya menyelamatkan Bekantan liar yang tercebur ke dalam polder air hitam atau tempat penampungan penanggulangan banjir. Petugas sempat dibuat kesulitan bahkan hingga bercebur ke air dari perahu. Semua dikarenakan Bekantan yang hendak diselamatkan justru berenang menjauh dan menghindar. Padahal terlihat jelas kalau si Bekantan nyaris lemas di tengah danau. Hingga akhirnya setelah satu jam kemudian, petugas berhasil menangkap Bekantan dengan cara dijerat. Usai ditangkap, Bekantan liar ini kemudian dibawa ke posko Samarinda Animal Rescue untuk dicek kondisi kesehatannya. Selanjutnya, binatang langka ini akan dilepas liarkan ke habitat aslinya. Bekantan adalah hewan endemik yang hanya hidup di Kalimantan. Mereka hidup di pinggir hutan dekat sungai, hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, atau juga hutan bakau. Hewan ini terancam punah, bahkan menurut data Rescuers, di tahun 2008 hanya tersisa sekitar 25.000 ekor Bekantan di Kalimantan. Untuk itulah, penyelamatan hewan yang juga kuat berenang menyeberangi pulau ini sangat penting. Terima kasih telah menonton!